Halo Bubu, kembali lagi bersama aku Adel Skooking di Sahabat Ibu Pintar, resep ala Bumin. Video ini dipersembahkan oleh Sahabat Ibu Pintar untuk Bubu semuanya, agar Bubu bisa mendapatkan info promo dari Blubli. Hari ini aku mau nge-share resep cemilan enak dan gampang banget buatnya. Nama resep masakannya adalah roti tawar gulung abon. Cara bikinnya gampang banget, jadi kalian harus tonton videonya sampai habis. Nanti aku juga bakalan nge-share kodok wocat untuk Bubu semuanya. Nah, yuk pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya. Next, kita mau pecahkan 2 butir telur. Lalu panaskan pan, kasih 1 sendok makan mentega atau margarin. Margarinnya kita ratain, taruh 1 lembar roti tawar. Nah, atasnya kita mau olesin telur yang udah kita kocok tadi, guys. Oh iya, aku mau ngingetin kalian untuk follow Sahabat Ibu Pintar dan join member Sahabat Ibu Pintar di link berikut ini. Dan fit-nya banyak banget. Bisa saling sharing ilmu parenting, bisa tau info promo dari Blibli, dan bisa memperluas koneksi juga loh, guys. Lanjut. Setelah itu tinggal ditaburin aja deh pakai irisan cabai merah, daun bawang, dan terakhir biji-bijin. Kalau udah rotinya tinggal dibalik aja deh. Nah, abis ini kita mau bikin saus olesannya pakai mayones, susu kendal manis, dan saus sambal. Next, roti tawarnya kita mau olesin pakai saus olesan yang udah kita buat tadi. Sampai bener-bener semuanya rata. Terus kita taruh abon sapinya. Disini aku kasih cuma di ujung-ujungnya aja, guys. Kalau udah, tinggal digulung aja deh. Next, rotinya kita potong jadi dua. Nah, kedua sisinya kita olesin ke saus mayo. Setelah itu baru ke abon sapinya. Dan jadi deh, roti tawar gulung abon siap dihidangkan. Enak banget, cara bikinnya gampang banget. Bisa jadi ide cemilan yang enak buat dibikin di rumah. Jangan lupa beli bahan-bahannya di BliBliMart. Kalian bisa mendapatkan diskon 50% dengan maksimal potongan Rp10.000 dengan kode voucher di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan resep terbaru. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Bye-bye, bubu.